Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Miss Yuni lagi live nih Ingat jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah kalian viral Minta take turn Ada apa Mbak? Oh ya gini Mbak Ini Mbak Yuni ya? Iya Yang terkenal itu ya? Hah? Terkenal dari mana? Enggak Ya terkenal Maksudnya orang baik gitu Maksudnya tolong-tolong deh Pkp gitu banget Oke Terus Saya ini kan pengen curhat Maksud saya cari minta solusi Kenapa sayang? Saya tuh apa Udah dua bulan ini Dua bulanan ini Saya apa Maksud saya solusinya saya itu Mau ambil barang saya dimajikan lama Tapi dia belum ngasih gitu Masih tunda-tunda Maksudnya gimana? Enggak paham saya Oh saya punya Apa itu Emas Beli di Juta Epo 10 ribu dulu Terus 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 saya Apa Ganti majikan Terus Pulang cuti Pulang Hindu Terus Enggak sama dia lagi Tapi Dia itu Enggak Belum kasih Itunya Saya Saya Enggak paham Jadi aku Enggak paham Dengan Apa yang kamu omongkan Oke Pelan-pelan Ada apa? Oh gini Masalah saya kan Kemarin tuh Saya Nge-pre Udah Tiga tahun Sama Majikan Habis itu Bos saya kan Gengsi Terus hanya Saya di Interminit Gitu Bos Gengsi Terus kamu Di Interminit Terus Terus di Interminit Ada Sudah Apa Terus saya Cari majikan Dapat majikan Habis itu Saya kan Pulang Indo Saya Apa Itu Mas-masan saya Kan Masih disitu Harga 10 ribu Gitu Habis itu Dia gak ngasih Katanya Anaknya Katanya Nah itu Mas-masannya Kok gak dikasih Katanya gitu Ya nanti kan Dia pulang lagi Kemajikan Baru Katanya gitu Nanti bisa Apa Nanti bisa Diambil Katanya gitu Tapi Kemarin Saya ambil Katanya dia Masih ini Itu Gitu Apa Kenapa kamu Keluar kemarin Gak kamu Bawa Saya Mau ambil Katanya Nanti dia Pulang Pulang Ke sini Lagi Dia ambil Jadi saya Kan takut Juga Masalah Gitu Bukan Kamu Waktu keluar Dari majikan Kan barangmu Dibawa Semua Kenapa Masih Ada Di situ Ya Saya Takut Di masa Lain Nanti dia Komplin Ke Agensi Kak Bukan Kalau kamu Diinterminikan Barangmu Dibawa Semua Saya Gak Paham Kenapa Kamu Gak Ambil Barangmu Iya Dia Gak Ngasih Saya Takut Dia Saat Kamu Keluar Dari Majikan Kan Semua Barangmu Dibawa Keluar Kan Iya Semuanya Saya Bawa Keluar Dia Gak Mau Ngecek Gitu Kenapa Ada Barangmu Yang Kamu Tinggal Di Sana Iya Saya Mau Ambil Katanya Katanya Nanti aja Kamu Sini Saya Jualin Biar Tinggi Katanya Gitu Tapi Sampai Sekarang Saya Kemarin Saya Telepon Katanya Nggak ada Waktu Sebentar Saya Tanya Sekali Lagi Dengarkan Pertanyaan Saya Saat Kamu Di Interminit Barangmu Kan Dibawa Semua Kenapa Kamu Tinggalkan Barangmu Itu Di Rumah Majikan Karena Jika Kamu Sudah Di Interminit Dari Majikan Barang Masih Ada Ditinggal Di Sana Itu Kamu Nggak Boleh Masuk Lagi Ke Rumah Situ Itu Akan Dibuang Sama Majikan Jadi Kenapa Saat Kamu Keluar Kamu Tidak Membawa Semua Barang Barang Ya Saya Takut Aja Kak Nanti Saya Ingat Dia Nanggap Saya Keluarga Gitu Sebentar Ini Yang Salah Dengan Kalian Pertanyaan Saya Kamu Nggak Jawab Saat Kamu Keluar Dari Rumah Majikan Kenapa Tidak Semua Barang Kamu Keluarkan Kamu Di Interminit Sama Majikan Kamu Dibuang Sama Majikan Kenapa Kamu Menganggap Majikan Adalah Keluarga Kamu Saya Juga Takut Nanti Masalah Sama Imigrasi Kan Lapor Polisi Kalau Dia Sering Marah Marah Gitu Kak Oke Faham Dengan Pertanyaan Saya Ya Faham Kakak Bila Kalau Di Interminit Itu Harus Dibawa Semuanya Gitu Terus Kenapa Kamu Nggak Bawa Semuanya Ya Masalahnya Saya Juga Takut Gitu Kenapa Takut Itu kan Barangmu Iya Barang saya Tapi kan Dia itu Kalau marah Itu Apa Parking Gitu Gimana Gitu Bukan Itu kan Barangmu Parking Itu urusan Dia Tapi kan Itu Barangmu Dan Kalau Kamu Sudah Keluar Dari rumah Majikan Jika Kamu Datang Lagi Ke Rumah Majikan Tiba-tiba Kamu Ambil Barangmu Kamu Bisa Dituduh Mencuri Itu Lebih Berat Lagi Dibandingkan Kamu Di Awal Mengambilnya Kenapa Emasmu Nggak Kamu Ambil Sekalian Iya Dia bilang Katanya Nanti aja Katanya Gitu Kamu itu Dibuang Sama Majikan Maksudnya Emasnya Nanti aja Gimana Saya Kok Nggak Paham Dia Mau Jualin Biar Nanti Kalau Emas-masnya Udah Tinggi Katanya Gitu Tapi Kan Saya Juga Apa Saya Saya Sebenarnya Nggak Mau Tapi Saya Takut Dia Marah Gitu Dulunya Itu Atau Yang Beli Perhiasan Itu Maci Kamu Itu Bukan Saya Yang Dulu Tiga Tahun Yang Lalu Saya Beli Iya Kalau Kamu Yang Beli Kenapa Kamu Tidak Berani Mengambilnya Ini Ada Yang Aneh Gitu Yang Nggak Masuk Di Akal Saya Kalau Itu Memang Perhiasan Kamu Kamu Ambil Itu Hak Kamu Dan Sekarang Kamu Sudah Berlalu Kamu Mau Ambil Lagi Dilaporin Polisi Masuk Penjara Kamu Malah Cati Gara Gara Kamu Nanti Terus Gimana Kak Dia Aja Nggak Merespon Kamu Harus Gimana Katanya Bos Baru Saya Kamu Ambil Aja Nggak Apa Nanti Saya Bantuin Katanya Gitu Kalau Nggak Nanti Lapor Polisi Katanya Gitu Yakin Kamu Malah Lapor Polisi Kamu Ada Buktinya Kalau Itu Punya Ada Saya Pakai Dulu Pakai Tangan Apa Di Tangan Kenapa Kamu Sekarang Begitu Berani Ngambil Tapi Waktu Itu Kamu Nggak Berani Ngambil Ya Itu Agak Mapan Dikit Gitu Kan Saya Takutnya Dia Komplain Saya Lihat Anak Teman Nanti Kalau Dinter Minit Atau Nge Break Itu Kan Nanti Majikan Lama Komplain Bisanya Nggak Bisa Turun Katanya Itu Kan Luas Kamu Mbak Nggak Ada Hubungannya Dia Komplain Itu Mas Siapa Itu Mas Saya Kenapa Kamu Takut Dia Komplain Ke Imigrasi Urusannya Apa Biasanya Putus Kontrak Oke Sekarang Kamu Datang Rumah Dia Dan Bilang Mau Ambil Mas Itu Terus Dia Telepon Polisi Apa Apa Yang Bisa Kamu Katakan Sama Polisi Sayang Saya Punya Apa Mas Mas Saya Disitu Saya Bilang Gitu Kemajikan Bisa 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 Kamu Sudah Pergi Dari Rumah Saya Kenapa Baru Sekarang Ambil Apa Yang Ingin Kamu Katakan Oh Itu Saya Kemarin Saya Telepon Saya Kamu Ngapain Saya Telepon Dia Terus Ada Teman Saya Apa Pinjem HP Saya Rekod Kata-kata Dia Saya Mau Ambil Mas Mas Saya Ya Besok Hari Minggu Lagi Katanya Gitu Tapi Saya Telepon Barusan Gak Tau Marah Marah Dia Oke Jadi Kamu Ada Rekamanya Terus Surat Mas Di mana Mas Mas Di Dalam Di Selorokan Di Dalam Mas Itu Surat 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 Ada Di Mas Itu Iya Kamu Kamu Ada Rekamanya Bahwa Macikan Mau Mengembalikan Mas Mas Itu Iya Rekaman Itu Kamu Nanti Hari Minggu Kamu Ambil Tadi Saya Telepon Saya Tidak Sengaja Dia kan Jam Tujuh Biasanya Mas Dia marah-marah Sama Suaminya Juga marah-marah Gitu Makanya Saya Gimana Ya Gitu Makanya Minta Solusi Gimana Baiknya Gitu Semen Sudah Keluar Dari rumah Macikan Itu Berapa Lama Udah Dua Bulan Kamu Tunggu Visa Sekarang Posisimu Dimana Di Hongkong Atau Di Indonesia Saya Posisinya Di Mawan Di Hongkong Jadi Kamu Tunggu Visanya Dua Bulan Tunggu Visanya Satu Bulan Gak Berarti Sudah Tiga Bulan Berlalu Iya Tiga Bulan Yang Lalu Kenapa Baru Bulan Ini Kamu Mencarinya Kenapa Gak Baru Datang Itu Mencarinya Saya Takut Aja Belum Kan Gak Gak Enak Gitu Terus Sekarang Gak Takut Sekarang Sudah Enak Enggak Soalnya Saya Juga Butuh Duit Makanya Saya Ambil Mas Mas Itu Gitu Yaudah Caranya Gini Solusinya Karena Saya Takutnya Malah Kalau Kamu Meminta Lagi Kamu Dikasusin Dipanggilin Polisi Di Kiranya Kamu Mencuri Masuk Penjara Malah Jadi Urusannya Panjang Nanti Masuk Koran Lagi Caranya Adalah Kamu Telepon Macikan Direkam Itu Yang Benar Jadi Pastikan Pastikan Itu Benar-benar Mas-masan Kamu Kamu Kemarin Bilang Takut Tapi Sekarang Kamu Gak Takut Karena Kebelet Karena Butuh Uang Jadi Saya Takutnya Nanti Kamu Malah Salah Jadi Ingat Kamu Telepon Sekali Lagi Terus Kamu Rekam Karena Saya Tidak Ingin Kamu Gak Merekam Suaranya Dia Setelah Itu Dia Menuduh Kamu Dateng Ke Rumah Majikan Sampai Pintu Rumah Kamu Dipanggilin Polisi Terus Diborgon Iya Kak Itu Saya Harus Telepon Dulu Ya Harus Telepon Mau Ke rumah Orang Itu Harus Telepon Boleh Gak Kamu Kesana Kalau Kamu Tiba-tiba Datang Di depan Rumahnya Dan Dia Merasa Terganggu Dia Boleh Telepon Polisi Jadi Kamu Gak Boleh Ujuk Dateng Ke Mantan Rumah Majikan Kamu Jadi Kamu Harus Telepon Dulu Boleh Gak Kamu Dateng Kapan Jam Berapa Kamu Rekam Itu Suaranya Jika Dia Tidak Mengizinkan Datang Dan Kamu Maksain Datang Maka Dia Akan Manggilin Polisi Orang Hongkong Ngeri Ngeri Kalau Gak Pengen Diganggu Polisi Yang Dateng Iya Ada Yang Lain Lagi Itu Aja Makasih Banget Iya Soalnya Saya Takut Kalau Beli Mas Mas Dan Gak Ada Bukti Karena Tidak Tercantung Namamu Ntar Kamu Divitna Oh Itu Gak Tercantung Nama Saya Di Cotaifo Cuma Resipnya Saya Udah Buang Cuma Ada Kuitansinya Sama Mas 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 Karena Kuitansi Tidak Ada Namamu Sayang Jadi Saya Takutnya Majikan Bilang Itu Mas Mas Dia Kan Bisa Jadi Oh Gitu Iya Duh Apalagi Sudah Tiga Bulan Kamu Tinggal Kan Majikan Bisa Bilang Mau Lang Gue Cua Mau Tai Kau Kau Kam Gak Mungkin Dia Keluar Dari Rumah Saya Gak Bawa Mas 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 Tapi Anak Anaknya Tau Saya Itu Apa Malah Anaknya Kemarin Dulu Kok Itunya Mas Mas Anani Gak Dibagi Kan Dia Udah Pulang Gitu Saya Gak Berani Jawab Aku Berantung Udah Mau Pergi Laya Kan Aneh Kenapa Kamu Gak Bawa Dan Sekarang Kamu Mengambil Kan Lucu Ya Sebenarnya Dia Pengennya Saya Kerja Di situ Aja Tapi Saya Gak Kuat Soalnya Tidurnya Dua Jum Oke Makanya Saya Kuat Kuatin Siang Malam Itu Dimarah Sampai Saya Gak Kuat Semuanya Tapi Gimana Karena Kan Kasih Kasih Kirim Keluarga Gitu Ya Saya Kuat Kuatin Kamu Umur Berapa Si Saya Umur Empat 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 Kak Saya Heran Apa-apa Takut Tapi Sekarang Kamu Malah Gak Takut Dan Ingat Saat Kamu Gak Takut Dia Punya Rencana Jahat Malah Kamu Ketakutan Nantinya Karena Kalau saya Polisinya Tidak Masuk Diakal Kamu Sudah Keluar Dari Rumah Majikan Tiga Bulan Yang Lalu Mas Masan Kamu 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 Ambil El Kamu bilang tidurnya cuma 2 jam, tapi kamu 3 tahun di situ. Dan bukan kamu yang nge-break loh, majikan yang intermittent kamu loh, majikan yang buang kamu loh. Dan kamu mau ambil masan-masanmu takut. Padahal itu emas kamu sendiri. Emas masukin koper kan bisa sih, emas masukin tas kan bisa. Kenapa enggak dia masukin? Iya, bisa. Tapi kan dia cek di kamarnya nanti kalau dia itu masan-masan saya ambil tanpa permisi kan nanti dikira saya nyuri. Loh, kan itu mas-masan kamu, Mbak? Iya, dia pegang di lemari dia. Saya takut mau ambil karena dia istirahat kan kurang. Makanya saya mau break. Apis itu dia kan gengsi. Makanya dia intermittent saya. Kenapa majikan gengsi sama kamu? Gimana, Kak? Kenapa majikan gengsi sama kamu? Diisi. Kamu bilang majikan gengsi. Bukan diisi. Iya, gengsi. Kenapa gengsi? Iya, gengsi. Ya, soalnya kan saya punya uang, saya bisa ambil pembantu lagi itu, kan. Oke, oke, oke. Yaudah, kalau kayak gitu sudah paham ya. Jadi, telepon majikan dulu ya. Jangan tiba-tiba datang ya, sayang ya. Iya, Kak. Makasih banget ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan mengurangkati. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dua telepon cukup membuat saya pusing ya. Ya, dua telepon ini sudah membuat saya halusinasi juga nih. Pikiran saya jadi kayak Aduh. Nggak tahu ini seperti apa. Aduh, saya nggak tahu nih. Saya pusing ini, Mbak. Takutnya saya sendiri ya. Kena depresi ini. Aduh, pusing saya. Ada apa ini? Jadi, saya kok nggak tahu harus ngomong apa. Tunggu sebentar ya. Ini ada yang aneh ya, malam ini ya. Malam Minggu ya. Jadi, ini malam Minggu kok kayaknya membuat saya ngeri-ngeri sedap ya. Kayak jujur saya bingung ini. Ada apa ini kok? Aduh. Kayak nyambung saya. Otak saya ada rasa-rasa takut ini. Sebentar. Karena ada satu kasus lagi yang juga parah ini. Membuat saya juga pusing tujuh keliling. Sebentar ya. Sebentar ya. jadi bingung ya. Banyak sekali kasus yang pertama wajar pusing kasus kedua. Duh, kayak butuh. Kesabaran penuh. Jadi, pasukan bodrek, mis. Malam Minggu, Unek-uneknya nggak jelas. Iya, mis. Ini masih banyak lagi yang pingin curhat tapi menurut pendapat saya di luar nalar, Mbak. Ada yang bilang dia lagi diikuti sesuatu. Jadi, saya nggak berani ngangkat teleponnya masih. Jadi, ada beberapa orang malam ini SMS semuanya suruh nggak jelas. Aduh. Mbak Ebi, caranya orang ngitul. Nggak jelas, mis. 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 Mbak Ebi sampe nggak bisa ngomong apa-apa. mungkin bau lebaran sudah tertium jadinya pada nggak error karena tidak bisa. Oke. Aduh, aku teteres aku. Halo.